Selamat sore kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan kepada Bapak Pendeta Joseph Sianipar ada pun yang saya ambil membina pendidikan sejati yang berjudul Sekolah Eden. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat sistem yang dilembagakan pada permulaan dunia harus menjadi contoh untuk manusia sepanjang zaman. Sebagai ilustrasi tentang prinsip-prinsipnya sebuah sekolah percontohan didirikan di Eden. Rumah tinggal orang tua kita yang pertama di Taman Eden. Taman Eden adalah ruangan sekolah. Alam adalah buku pelajaran. Pencipta sendiri adalah tenaga pengajar dari orang tua, keluarga, manusia, adalah para murid. Selanjutnya, Tuhan Alam membuat Taman Eden di sebah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita bisa baca dalam kejadian 2 ayat 8 dan 9. Di sini, di tengah pemandangan alam yang indah yang tidak terjamah oleh dosa nenek moyang kita yang pertama akan menerima pendidikan mereka dalam perhatiannya untuk anak-anaknya bapak kita yang di surga sendiri memimpin pendidikan mereka. Buku alam yang membentangkan pelajaran-pelajaran yang hidup dihadapan mereka menyediakan sumber yang tidak habis-habisnya dalam pengajaran dan kesukaan. Pada setiap lembaran daun di hutan dan batu di gunung pada setiap bintang yang bersinar di bumi dan laut dari angkasa-angkasa tertulis nama Allah baik dengan ciptaan yang hidup maupun yang tidak hidup dengan daun dan bunga dan pohon penghuni Eden mempelajarinya. Undang-undang dan pekerjaan alam serta prinsip-prinsip kebenaran besar yang memerintah semesta alam rohani dibentangkan pada pikiran mereka oleh halik segala sesuatu dalam terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Kita bisa kutip dari 2 Korintus 4 ayat 6 yang berbunyi sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kekuatan mental dan rohani mereka dikembangkan dan mereka menyadari kesenangan-kesenangan tertinggi akan keberadaan mereka karena berasal dari tangan halik tidak hanya taman Eden tetapi segenap bumi sangat indah tak ada cacat dosa dan bayangan maut yang menodai ciptaan yang indah itu. Jadi kemuliaan Allah menutupi segenap langit dan bumi penuh dengan pujian kepadanya bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama demikianlah bumi menjadi lencana yang pantas terhadap dia yang berlimpah kasihnya dan setianya suatu pelajaran yang pantas bagi mereka yang diciptakan menurut gambar dan rupaan Taman Eden adalah suatu gambaran mengenai apa yang Allah inginkan terjadi di segenap bumi